Saudara-saudara, fondasi solid tadi, produsen nikel nomor satu, produsen kepala sawit, kelapa sawit, bukan kepala sawit ya, kelapa sawit, nomor satu di dunia. Eropa boykot kita, saya jawabnya apa? Saya jawabnya, Alhamdulillah, terima kasih, terima kasih kau tidak mau beli kelapa sawit kita, kita akan gunakan kelapa sawit kita untuk rakyat Indonesia sendiri. E, kau tidak mau pakai kelapa sawit kita, kita akan bikin kelapa sawit menjadi BBM, menjadi solar, solar buatan Indonesia yang tidak akan habis-habis. Solar yang ramah lingkungan, solar yang tidak akan menimbulkan polusi, dan BBM kita adalah dari tanaman, habis dipanen nanti akan ada tanaman lagi, ada buah lagi, dan akan dipanen lagi. Kita tidak perlu import BBM dari manapun, dan BBM kita nanti adalah swasembada BBM, swasembada energi. Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Jadi, kalau, hai Eropa, kami baik sama kau, kami cinta kau, tapi kau tak cinta aku. Kita menyukai Europe, tapi kadang-kadang Europe tidak menyukai kita. Dan Anda menyukai pembuatan pembuatan kita, Anda menyukai pembuatan pembuatan kita, dan kami berkata kepada Anda, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Anda tidak perlu beli pembuatan pembuatan kita, kami akan menggunakan pembuatan pembuatan kita sendiri. Kalau bahasa anak Jakarta, lo mau beli kek, lo gak beli kek, emang gue pikirin. Negara gue besar, rakyat gue besar, gak perlu kita jual ke NT sana, kita pakai sendiri, terima kasih. Terima kasih, lo gak mau beli. Jangan main-main dengan Indonesia sekarang ya, Indonesia ini punya kekayaan, punya kekuatan, kita tidak mau dijajah kembali. Kita tidak mau menjadi kacungnya bangsa lain. Saya tidak rela kalau kalian itu disuruh-suruh oleh bangsa lain. Saya tidak rela, saya tidak rela anak-anak saya jadi kacungnya bangsa lain. Saya tidak rela. Saya Yasir Neneyama, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.